Hai Assalamualaikum bosku kali ini kegiatan saya vaksin ayam umur 12 minggu yaitu bisa dikategorikan ayam fase grower Oke ayam telur setelah lewat umur 6-8 minggu lewat masa starter sampai umur 18 minggu sebelum masa layar dikatakan dalam masa grower atau fase grower pemeliharaannya masa grower pada prinsipnya sama dengan masa starter perbedaannya adalah tidak diperlukan pemanas dan penerangan seperti masa starter serta kadar protein dalam ransum dibatasi diperlukan kandang yang lebih luas tempat transum dan tempat minum yang lebih banyak pintar ventilasi lebih baik dan tempat bertanger bila dip bila diperlukan Oke kalau tempat bertanger itu dikhususkan untuk kandang ayam postal ya bos karena ini ayam sudah di baterai jadi tidak perlu itu tempat bertanger air Oke kita lanjut langsung ke kandang kandang starter atau grower dapat menggunakan kandang khusus untuk grower atau kandang masa starter tetap dipakai jadi ayam tidak dipindahkan lagi mengurangi stres ya bos kalau ayam dipindah-pindah terus kalau kandang postal harus diperhatikan jumlah ayam dalam kandang yaitu 13 ekor ayam grower tiap meter kubik luas kandang bila jumlah ayam terlalu padat timbul saling patuk yaitu jadi kanibal ya bos pertumbuhan tidak merata dan lain-lain jarangkan jumlah ayam atau sebagian dipindahkan ke kandang lain Oke lanjut ke arah kandang ya bos kandang sebaiknya mendapatkan sehaya matahari yang cukup akan tetapi tidak boleh langsung mengenai ayam di dalamnya karena itu sebaiknya kandang dibangun membujur dari arah timur ke barat kandang yang membujur utara-selatan sepanjang pagi hingga sore akan mendapatkan panas dan sehaya matahari yang berlebihan sehingga dapat menimbulkan stres pada ayam Oke langsung jarak kandang jarak antara kandang ke kandang yang lain jarak antara kandang dianjurkan agar tidak terlampau dekat minimal tujuh meter tujuh meter itu jarak kandang satu kandang dua misalnya ya bos hal ini dapat disesuaikan dengan luas tanah yang ada jika terlampau dekat pertukaran udara tidak begitu baik penyebabnya semua penyakit mudah terjadi dan dan sulit untuk melakukan pengontrolan Oke mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan Bos jangan lupa like subscribe komen dan share matur subun bosku Hai bila ada kata-kata atau ucapan yang salah mohon dimaklumi ya bos karena ini apa adanya Oke bosku bila ada saran atau masukan boleh tinggalkan jejak di kolom komentar semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like subscribe share komen Oke semoga buat peternak-peternak pemula video ini bisa membantu ya bos salam telur sukses selalu buat peternak pemula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax